Hai bagi motornya masalah ya boh mati mati bie pengapinya hilang tapi pulpa masih dengung bisa coba dengok ini sih gelem aktif genek kode milio enggak ada kode milio 1 2 3 4 5 6 7 8 oh kode 8 1 2 3 4 5 6 7 8 kode milio tapi sing disambatnya pengapian hilang nah kalau data kode milio 8 ini jaringan sektor sesor TPS cuman jangan salah TPS kalau sudah ngunci pengapian ini hilang semuanya dong ya ngomong yo jadi motor iki diterima mati eh Hai nah wisan cjp jaman kejaman jiradati ya udah nih Buka dulu lihat pengapiannya hilangnya Pye Kiko ilis Bokendori wish yowes Oke guys ini ada honda injeksi pengapian hilang pengapian pengapian hilang di lampu sini kode 8 untuk semua Honda ya kode 8 itu indikasi sensor TPS jangan salah sensor TPS kalau kode 8 motornya tetap nyala cuman dikasih nggak mau yang jadi masalah ini di sini kode 8 pengapian hilang pulpa masih dengung ya Oke coba kita lihat dulu kita ngusut poin yang disambatkan masnya dulu api nilang api nilang ambil tak ceknya sih kering sop enggak ini 25 Ampere 55 triple 10 benar enggak kose benar Oke kita cek dulu ya kita cek dulu sih keringnya karena disambatkan masnya pengapian Coba kita cek yang disini jalur ini jalur 10 Ampere atas IGN itu pengapian ya pengapian atau perngkoilan INJ injektor dan pulpa tapi kalau memang sih kering kering ini mati harusnya pulpa mati coba sing dulu seuruh reporan cek kontak mas tolong mas Oke sih kering enggak pedot pulpa masih dengung kodenya ngapan pengapian hilang ini ECO nya agent kontrol unitnya kotak besar ada disini deretan pengapian satu sumber itu dasarnya dari ckp dari ckp naik ke ecu dari ECO turun ke tujuan masing-masing tujuan koil kita menderet ke koil tapi disini kok ada kode 8 nah gitu loh jangan salah kalau TPS ngunci kode 8 pulpa midop tapi pengapian hilang semua honda buka seperti ini agak bodi nih bikin ini bekas kayak di krikit tikus bekas kayak di krikit tikus nanti nanti kita solasi dulu ini kalau nggak ini kita rapikan nanti bahaya ya kalau sampai ini konser dengan plus selesai ECO nya ini bekas di krikit tikus terus Oke soket TPSnya dicabut guys coba tak colokin nih coba kita tengok dulu ini udah kita colok TPSnya enak history 8 nggak coba Oke Oh enggak ada history 8 berarti itu yang kode 8 tadi dicabut soket Oke ya tapi pengapian hilang ini apa sih kabel ckp ini waduh waduh kok bahaya iki iki kok sampai gancet itu selesai nanti masalah ini nih eh segit dipisah sih ini dipisah dulu ini bro ini hijau menceng api nih terus biru pulser seh tak komisai dulu ini anak-anak dulu anak-anak PKL dulu sementing ngaman dikit newis ketemu bin ini tinggal dirapikan sih penting nggak nyentuh wes siki dicolok no neorak dicolok no pulpamnya nggak uret bikin pengapian juga hilang juga eh colok no eh sekarang kita delok bener enggak bilang we say kiki kebuner ini sih ini dibawa cek dibawa dulu dikencengin dulu kebuk nih kebuk dulu kencengin akibusnya pasang wes dikencengi karo masih akibus pasang kalau yang tadi kode milapan karena soket dilepas ya ini udah kode milapan dan tidak ada 52 ckp kalau ada 52 ckp beresi dulu karena disitu ada kabel kabel 6 kabel 2 plus min kabel tiga hole starter satunya PCB pulser pengapian dan bahan bakar disitu enggak enak 52 lapan nya tadi lepas soket TPS ya wes tapi pengapian hilang ciri ini pulpam dengung oke kalau ngeceretin gini jauhkan dari minyak kecacar ya takutnya kebakar motormu weh dijeret eh dipegang gini enggak kesetrum enggak sampean enggak sabit di oce mepet-mepet kasih jarak 12 mili rek pastikan secara samping aman karena kalau samping bermasalah api hilang ya manio enggak enggak ada api ya enggak ada api ya enggak ada api enggak ada api terus-enggol terus enggak tengok ke atas enggak ada mil 52 ckp enak mil 52 ckp apinya hilang weh sekarang pertanyaannya apakah ecu ataukah PCB pulser ckp ataukah koil nah setrum sebelum masuk ke koil ada di kabel ini dulu kita beli loro jepot sing pin hitam ini plus pin hijau masa-masanya bukan dari masa rangka ya dari masa ecm oke item putih item putih itu tegangan 12 volt setelah dikontak termasuk disini di pulpam dicuk nah weh test pen 12 volt nih ambil test pen ini test pennya taruh masa udah masak kio solo sini nggak usah takut kasih lihat lampunya sini tengok cek lampunya hidup enggak Oke hidup ya Oke col ini kotak matikan kita pasang dulu di item putih ini 12 volt pastikan ada tegangan 12 volt kalau enggak ada sehatkan dulu bisa anda pinjam di 12 volt injektor atau cuk atau dikebuangan sini ada hitam putih peres ada selang ini selang ada selang nah ini emergency emergency buka ada kabel hitam putih set bisa oke sini kita kontak dulu 12 volt harus ada ayo set alhamdulillah plusnya ada sekarang masanya ada enggak masa koilnya nah masa koil berasal dari ecm dapat info dari ckp nah antara dua ckp nya ecm nya poka beli nah sampai kalau ngetes sinyal masa taruh di plus aki plus aki ini lampu sen-lampu seri Oke kotak-kotak ini Oke culuk disini satu di kuning kuning merah sini sinyal masa dari ecu ecm bukan di rangka nggak iso taruh rangka terus di stator akhirnya nggak kuat dengkol weh sampai ngadek ada kode mil-mil nggak nanti kalau ada ngomong ya kontak dulu Kang dikontak dengkol-engkol yuk Oke enak yuk nggak ada lampu mil disini aman tapi apinya hilang padahal jagangnya sudah naik eh sekarang kalau kita ragu dengan standar ini kita ragu dengan standar samping ini yuk kita cek standar sampingnya kalau kalau samping bermasalah dengan ini hilang nih cepat sini tes Oke kita ambil kabel kita cek jagang samping triple s switch standar samping oke kita taruh di plus kabel ya monggo capet ya monggo kotak patah ini nih nih cek dulu lampu saya hidup ya ini jagang samping netral ini plusnya mau sampai taruh di ini mau mana monggo kersok nah taruh di sini satu tuh tes penmu pegang taruh di sini satu nah nanti lampunya hidup nggak nih jagangnya nah hidup ya ketoklah ini ketoklah lampu kurepi oke ketok yuk saya kita hidupnya jagangi oh masih mau mati masih mau hidup berarti jagang samping aman oke lepas sepuk enak eh sepuk enak eh saiki gimana kalau udah gitu enggak ada mil-mil kan kontakan enggak enak mil-mil 12 mil 8 mil 52 aman tapi genilang 12 pol ada sekarang kita langsung nyari kabel terdekat di sana melingkernya kesana sampai tujuh jarang pentol di sana mungkin enak masih yuk kasih pentol dan ini ini rek ini ada kuning leres dua jangan salah kuning leres hijau dan biru sini kiki tusuk pentol oke ya kita cek ya pakai tes pen 12 pol taruh plus tadi yang dari sana enggak ada tuh masa sana sekarang titik lingkar dari sini apa dia mati tengah jalan kan tes pen taruh plus ini yuk plus hidup nih lampu saya oke oke kita kunci kontak kita engkol boleh double stator boleh karena lagi ngedrop engkol lagi ini harus ada info bara lep 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 tapi nggak ada info sama sekali ya berarti dari sini kabel nggak putus sekarang kita langsung ngambil ngepok apa ecu diri nih kabel biru apa kuning biru kayaknya direk oh iqus bisnis udah kayaknya berarti sudah pada cek oke tadi lu boy sabar boy oke jalan kotak engkol yuk tetap tidak nyala lampu oke ada indikasi posisi terbesar antara ecu dan sensor ckp khususnya jalur pulser nanti kita cek tapi sebelumnya pastikan jagang samping aman tapi kenyataan disini jagang samping aman tadi kita ukur aman nah sekarang kalau ngukurnya lagi posisi tersoket gini ini tes pentarok plus ini jagang samping posisi naik ya ini masa masa semua berarti sudah terhubung sudah terhubung sekarang turunkan jagang samping Oke berarti ini sudah terhubung sudah naik ke ecu ini titik terakhir kita harus mendasar ke ecu nya EJM nya harus kita buka untuk ecu nya Yes kita buka ecu nya dibuka buat 10 kiluruh ecu nya sambil di dalam posisi itu kita cek alat ckp nya oke untuk alat ukurnya kalau sama pakai scanner juga tetap enggak ketemu sampai harus ngusut jalur ya untuk peralatannya kita pakai tester terserah terserah apa saja gunakan digital kalau bisa kemudian tes pen 12 pol tes pen lampu sen atau lampu apa gigi yang kecil lampu seri sama tes pen LED jadi ada kalanya LED kita pakai ada kalanya tidak LED hanya kita pakai untuk ckp saja ckp saja yang dari ckp saja ya oke karena kalau yang di ckp pakai tes pen 12 pol nggak kebahagia ya tapi kalau sampai mau ngecek real 12 pol pakai LED kadang ditipu jadi ada kalah kepakai ada kalah tidak ada kalah dua-duanya ini ada kalah satu saja tak nyipet rokok sih mau tukun direk ikiwes ya kabel yang dari coil ke ecu aman jagang samping aman kinerja perjalanan ini lho bro sebelum dikunci kontak itu di ecu sudah dapat masa yang bekerja sama dengan standar samping ya pastikan setelah samping aman soket setelah samping aman kemudian ah di bagian spidonya enggak ada kelipan terus karena sumber awalnya masnya di pengapian jadi kita ambil poin dulu di pengapian di sini ada syarat dua pastikan plus ada kalau enggak ada cari dulu kemudian pastikan masanya bagus masa kuning leres ini masanya enggak ambil dari masa rangka tapi langsung dari ecu atas mana atas kerjasama daripada sensor ckp crank shape-nya ya karena ckp fungsinya tiga satu lalu satu untuk stater dua untuk teme pengapian dan timing bahan bakar minyak yang putih leres putih leres putih biru putih merah putih hitam ini untuk stater biarlah biru kuning untuk pengapian dan pengaturan bahan bakar minyak oke di sini enggak putus di sini enggak ada sinyal di sini enggak ada sinyal jadi cerita nesik karokon joseki awale tekoki mati 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 jadi kamu enggak tahu ini motor sudah ditarik mati ya mati terus di sini di bawah sini ada kabel yang terkupas ya enak yang pedut anak yang pedut dia nyentuh masa ya bener ya jadi ada kemungkinan shotnya dari situ satu nah sekarang pertanyaan kita ada tiga kabelnya aman kp kok nah berarti kalau kabelnya aman kp ada tiga satu apa dari ckp nya tapi kalau ckp kok di sana enggak ada kedipan 52 ckp apa dari kabel ckp yang dari ecu apa dari ecm nya sekarang gini ecu konslet itu banyak ciri ada ecu yang menghilangkan semuanya kelistrikan mati semua lampu mil mati semua karena sumber kontak ada di sini ada yang kelistrikannya hidup lampu mil masih hidup tapi sebagian dari sensor maupun aktuatornya ada yang diputus ada yang dihilangkan termasuk dari koil koil itu bukan sensor tapi aktuator injektor aktuator pulpa aktuator macam ciri ecu konslet banyak arti semudah saman mudeng wis ini ga enak gen ini mau sudah kita praktekkan sekarang kita mau ngecek cepotono groundnya bisa diambilkan dari min aki atau min rangka min rangka wajibin wis tes pen LED 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 nya kayak plus aki konggo ya gue gue jalan plus aki yoh nah terus ini masa sudah tak sentuhin sini gini masalah angka gini sentuhin kesini mas milih seneng mundi rasa pedih nah itu berarti biru masih ada oh nggak ada hilang tak puter magneti oke masaku nggak kuat agak naik nah biru ada ya sekarang putih pokoknya kalau nggak ada diputar harus ada semua kalau nggak ada puter mana aja harus ada kalau sampai nggak ada berarti ckp bosok oke ya biru sudah biru putih sudah biru merah sudah sekarang pulser itu oke ada ya kalau nggak ada misalkan mati gini puter aja kalau dia nggak gerak berarti itu sekarat tinggal satu lagi tuh putih hitam oke nah kalau dia mati cari gini nah dia kan untuk mencari tugasnya oh berarti ckp masih kerja dari ecm masih kerja nah tapi dari ecm mampu nggak dia mengolah pengapian sedangkan informasi yang didapatkan motor datang mati disini ada kabel putus berarti dia ada bahasa shot wih seki sambung alakadar isik meneh kaya biasa nisik kok anggur wih terus baru di paten ini haa colok mas plusnya dulu tes pen tarok min enek nggak kontak jadi kontak gitu krok oke stromnya ada wih seki sinyal masa dari ecu haa tarok plus disini harus nyala tapi nggak terang banget tidaknya nyala kalau samband pakai tes pen LED samband akan ketipu nah misal contohkan tes pen LED kereni ya haa oke yuk disini sudah ada tegangan makanya samband bingung kadang loh ini masih ada stromnya itu nah yuk kunci kontak off ini udah ada stromnya tuh kunci kontak on ya banyak strom itu nah pancala nengkol kok enek enek apa enek nyala lampu ini ya gini gitu ini jadi masalah ini bergedip apa nggaknya makanya ini kurang akurat biar wih enak kita pakai 12 volt lampu eee sen seri monggo tarok plus aki nah tarok sini nah posisi kontak mati dia harus mati kalau yang lihat juga bocor tau posisi kontak on dia ya belum tapi nanti setelah ada pembacaan daripada posisi krengsep penyampaian ke ecu nya maka disitu akan ada info balik pengolahan proses dari ecm nya akan diberikan data ini oke oke mati ya sudah pes positif ecu ini mengalami masalah loh sampe kok ngomong ecu mengalami masalah mas padahal ini pulpa dengung ya injektor kerja sekarang gini ecu mati banyak variasi ya yang kita ceritakan tadi gitu kemudian disini kalau dipelajari awalnya ada kabel nyentuk di jalur berdekatan dengan pulser dan bagian hall satunya hitam nah ada kemungkinan disitu awalnya dan disini ada kerokotan tikus nah ini aku ada rubingan ecm k81 jemuan nah ini k81 mas kok ditutupi ini sepesenanya wong bro cepotan ecu ini kotak patah ini cabut ecu ini oke guys ya bro saya ini cekor ini ecu ini cekor ini cekor ini lepuk ini kotak posisi mati pastikan pin-pin bagus sampai turun ceklek ini kabel gede ini iya dorong iya saya ini coba kita cek kembali dari 0 kembali dari 12V nya taruh masa iya kontak oke sudah nyara lampunya oke berarti 12V masih mengalir sekarang kita cek sinyal masa dari ecu nya untuk pengapiannya taruh di plus nah kita cari yang terdekat dulu sini 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 ini oke disini ada info enggak lep 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 ngono enggak kita kontak yuk pancal karena akhirnya ngedrop oke nah ketok ayo ketok ya bro saya positif ini ada apinya ini kuning meres nah koyok ngono ayo oke nah positif ini ada apinya eh 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 cukup rampung nah tapi sebelumnya sebelum ini kita pasang ada layaknya koil kita ukur koil karbu tidak bisa dipasang di injeksi tapi koil injeksi bisa saling tukar menukar karena koil karbu primary cilik dipasang adjuni panas mati eh berlaku semua injeksi ya pengukuran ya ceroh tester oke primer sekunder bisa diwalak-walik ini ini 2 sampai 3 ohm oke berarti primer-primer masih bagus yang penting jangan dibawa 1 ohm ya sekarang sekundernya berarti pakai 20 kg karena sifat koil merubah kecil jadi gede bisa diwalak-walik juga oke minimum 9000 maksimum 15 kita tengok masih ketemu 9000 9000 berarti koil masih bekerja wes saya ini wes wes karena untuk ngeripi motor harus ada sistem pergenian sistem kompresi top pengapian dan sistem bahan bakar minyak saya ini sampai enak nih kasih jarak setengah senti lah yang penting jauh-jauh coba kotak diaktifkan sudah ya yuk diengkel oke geninu senek bro oke 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 ini kita matikan kuci kontak pasang echo yang kontrak lagi copot nah ini tuh ini mas rowe memang kayak gini oh ini mentol bro wah mentol bro mentol oke oke mentol tandanya oke oke wes pasang ini kan mentol ini ini kaya beledok yuk pasang oke wes ini pasang kontak diurit no oke saya ini dipancang mana ini gini orang oke oke tahan ini pasti ini tidak pegang orang nyetrum tapi nenek gini dipegang sampai ntar ntar wes 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 pasang kan ini oke tahan kawannya belum ntar wes kontak pancal alhamdulillah 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 paten ini ada nih kontak pancal lengkol alhamdulillah gas positif ada nih jadi ini penyakitnya ada di ejm ejm mati penyakit sumbernya banyak ciri-ciri banyak ada yang menghilangkan ejm menghilangkan semuanya ada yang menghilangkan separohnya ya nah ini ejm nya goceli kang nah ini ejm nya ini yang paketan ya ini yang punya dia oke ya kudeng ya ejm nya kon selet wes gering bismillahirrahmanirrahim oke wes alhamdulillah wes dati beras wes rampung alhamdulillah wes ketika rundingan orangnya mau paketan ecu apa ecu baru kalau yang ini bisa kangguh mati wes gitu saja kawan cabut mudah-mudahan bisa bermanfaat berlaku di semua honda matic injeksi terimakasih sampai ketemu di segmen video berikutnya wes ya rek pasangi berikutnya